Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengaku heran hakim bisa memberikan ponis bebas. Padahal Jaksa sudah mengajukan tuntutan 12 tahun penjara dan sudah terlihat jelas tindak penganyayaan yang menyebabkan perempuan meninggal dunia. Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan ponis hakim. Putusan pengadilan negeri Surabaya, saya sudah sampaikan kemarin ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya anak seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya Jaksa Penuntut Umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Nah ini yang gue bilang kemarin bahwa ini hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama ada apakah gerangan sampai akhirnya di ponis bebas. Mestinya menjelis hakim bisa menerapkan prinsip sengajaan dengan sadar kemungkinan atau dulus eventualis. Jadi walaupun yang bersangkutan tidak berniat membunuh, tapi seharusnya sadar. Kalau kemungkinan karena perbuatannya maka korban bisa meninggal dunia. Anak mantan anggota DPR RI Ronald Tanur terdakwa kasus tewasnya Dini Sarah Afrianti akhirnya di ponis bebas oleh Majelis Hakim Pengalian Negeri Surabaya. Sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Erintuah Damanik memutus pria 32 tahun ini dinyatakan tidak terbukti bersalah. Dan memerintahkan agar Ronald Tanur dibebaskan dari segala dakwaan serta memulihkan haknya. Sementara atas ponis bebas yang diputuskan, Ronald Tanur merespon singkat atas dakwaan yang ditunjukkan kepadanya. Jaksa menurut umum masih mempertimbangkan putusan Majelis Hakim dan akan berkoordinasi dengan keluarga korban selama tujuh hari ke depan sebelum ketetapan pengadilan INKRA. Selain menuntut 12 tahun penjara, Jaksa juga meminta terdakwa Ronald Tanur membayar ganti rugi kepada keluarga Dini Sarah Afrianti senilai 263 juta rupiah. Sebelumnya Ronald Tanur dipidana setelah tewasnya Dini Afrianti usai keduanya berkaroke di Blackhall KTV, Landmark, Surabaya pada Oktober 2023 lalu. Ronald yang juga kekasih korban, disanat kemeja hukum lantaran ia didakwa atas menghilangkan nyawa kekasihnya ini. Tim Liputan, Kompas TV